Intro Halo selamat datang kembali bersama golfin dan hari ini guys kita akan bermain kelas royale Jadi hari ini ada yang spesial seperti yang kalian lihat di judul guys Oke bentar, oke gak ada Jadi yap disini guys ada nightweeds Jadi gue berpikir seharian kayak shop bakalan riset dalam waktu 1 jam setengah Dan nightweeds mungkin gak bakal muncul lagi dalam waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan Dan kita tau bahwa nightweeds adalah salah satu kartu legendary yang sangat bagus Dan gue punya goldnya, gue udah beli 1 Dan gue butuh 1 biji lagi untuk upgrade ke level 3 Jadi setelah gue berpikir seharian Gue memutuskan untuk beli aja 80 ribu gold gak apa-apa Kita beli, kita upgrade ke level 3 Kita lihat gameplaynya seperti apa dengan nightweeds level 3 Semoga lebih baik, semoga bisa membawa kita lebih oke dalam push trophy Guys langsung kita beli aja dan yap that's it Yap sudah kita beli guys Dan nightweedsnya bakal kita upgrade di sebelah sini Oke gue bakal amanin deck yang mana sih Oke decknya ini guys Golem baby dragon plus lumberjack Dan nightweeds Jadi gue bakal upgrade nightweeds kita ke level 3 sekarang guys Tadaaa Langsung upgrade ke level 3 Damage bertambah 31 Damage bertambah 21 Hit points bertambah 82 Dan level batchnya naik 1 level Which is great for us Kita bakal lihat guys Apakah akan membawa perubahan yang cukup besar untuk kita XP gue by the way sisa 22 ribu lagi untuk naik ke level max Jadi yap Kita cari lawan Kita lawan glen dari clan Dutch Corpse 4 Sayangnya ini bukan glenjuliver guys Glenjuliver lagi sibuk Menjadi otak zigot sepertinya guys Jadi yap kita bakalan langsung Di sini nightweeds dia level 2 Nightweeds kita level 3 Harusnya kita lebih unggul dong guys Kita gak boleh kalah dong bener gak Oke gue bakalan langsung mempersiapkan lumberjack aja Untuk maju bersama nightweeds Sebelah kiri dia udah naro nightweeds level 7 Jadi kalo misalnya gue maju Gue bakalan sedikit Mengambil resiko yang gue gak mau ambil Untuk sekarang Jadi yap biarkan saja Nightweeds kita mati sama witchnya Yang berada di level 7 itu Dan yap Kayaknya dia bakal memainkan deck beatdown sih guys Diliat dari isi-isi kartunya Ada electro wizard Ada nightweeds Ada witch Kayaknya bakal Model-model deck golem Atau giant sih kalo gue bilang sih guys By the way giant gue kan level 10 Bakal bagus juga kalo kita kombinasikan Dengan nightweeds kita level 3 Nice Bener-bener sesuai yang gue bilang Dia memainkan deck Giant beatdown Di sebelah sini Ada nightweeds Ada witch Ada electro wizard Dan ini bakalan cukup berbahaya buat kita Jadi gue gak bakalan mendekatkan nightweeds kita dengan Elixir collector Tapi gue bantar dari pojoknya di bawah Untuk Menyerang Lawan kita Yap Bisa gak nih Bingung gue guys Bisa apa gak Oke Baby dragon bakalan membantu sih Kalo misalkan ada batch yang berlebihan Dan terus menyerang kita Oke Nice Not bad Jayanya sudah berhasil kita take care Di sebelah sana Gue bakalan turunin lumberjack di sebelah sana Dan gue bakalan mempersiapkan poison spell Semoga kena semua guys Oh Oh please Please Matiin Oke Oke Semoga nightweeds level Oh Sayang banget Oke Tapi batchnya dilindungi sama baby dragon guys Kalian liat Damage nya banyak banget Damage nya banyak banget Ke arah tower lawan Yang sedang di race Dan itu luar biasa guys Gak sia-sia banget Nightweeds kita upgrade ke level 11 Sehingga batchnya habis Nightweeds ke level 3 Tiga batchnya ke level 11 Jadi luar biasa sekali guys Oke banget Barusan kalian liat Gue bakalan Mengumpulkan lebih banyak elixir lagi Untuk defense terlebih dahulu Lalu kita bakalan membuat Push yang berikutnya Dia bakalan meneruskan Push dengan cara yang mirip Kalo gue bilang Jadi gue bakalan siapkan Nightweeds lagi di sebelah kiri Gue bakalan mempersiapkan Baby dragon Untuk membersihkan semua tengkorak Dan batchnya guys Dan gue bakalan langsung Baru poison spell Karena most of them Bakalan mati Dengan poison spell plus Z spell gue di sebelah sana Dan lumberjack bakalan kita turunkan Di sebelah sini guys Untuk menyerah giant Yang lebih cepat Dan yes Semua yang di belakangnya Udah habis semua Oke gue pantau golem Di tengah-tengah ini Biar king tower Dan princess tower Crown tower Lock ke arah golem kita guys Biar nightweeds kita Bertahan hidup lebih lama Di sebelah sana Dan Yeay Nightweeds plus baby dragon Plus rage Sedang menghancurkan King tower Dan guys Itu adalah 3 crown Pertama kita Setelan nightweeds kita Upgrade ke level 3 Which is going pretty well Kita bakalan langsung Go ke battle berikutnya Melihat apa yang bisa Kita lakukan guys Oke Kita lawan Klebor dari clan Black dragon Sekarang guys ya Oke Giant level 10 Benar-benar worth it Untuk digunakan Sebenarnya cuma Gue lagi sedikit ketagihan Sama deck Golem aja Karena golem gue juga Level 6 Jadi ya oke lah guys Kalau golem level 5 Gak bakalan gue bawa sih Ke push trophy Seperti ini Apalagi untuk trophy Di atas 4 ribu Itu bakalan berbahaya sekali Jadi What are you gonna do Baby Oke Dia bakalan menaruh Ice wizard di sebelah sana Dan golem masih belum Menampakkan wujudnya guys Di depan kita Jadi Biar nightweeds kita Gak diganggu ya Gue pengen taruh baby dragon Di sebelah sana Biar ice wizardnya Ngelock ke baby dragon guys Dan Yap please Oke Oke gue pas nge zap Semuanya Semoga kena baby dragon Oke ice wizardnya kena Nightweeds kita Gak nyampe kayaknya Oke gak apa-apa Disini kita masih Harus berusaha aja guys Untuk taruh Eleksir collector Biar dia fireball ya guys Biar dia fireball Dan kita bisa Menampakkan nightweeds Dengan lebih tenang nantinya Jadi yap Kita liat aja guys Apa yang Oke fireballnya Masih tak dilakukan oleh dia Tapi sekarang bedanya Kita udah punya Golem di tangan kita Gue pengen menampakkan Golem level 6 Gue tepat di sebelah kiri sana Dia sudah menurunkan Royal giant ya guys Yang gue gak tau Mau gue handle dengan cara apa Apakah dengan nightweeds Atau lumberjack Karena Honestly Jujur aja Nightweeds bakal lebih oke Kalau kita majuin bareng golem Jadi gue pengen taruh sebelah sana aja Dan gue bakalan Nurunin lumberjack Mungkin sebentar lagi Kita liat aja Oke lumberjack Do you something Please Presence spell Bahkan gue turunkan Untuk Ice wizard plus mini pknya Di sebelah sana guys Oke Nightweeds kita sedikit terganggu ya guys Atau sangat terganggu bahkan Sama Keberadaan si Oke oke Batchnya sangat banyak Batchnya sangat banyak Dan guys kalian liat Towernya di Keroyong Towernya di habisin Sama Kelelawar-kelelawar kita guys Jadi gue mau taruh Electric collector berikutnya Kita push arah lain Yang darahnya juga Sisa 19-15 Di sebelah kanan kita Kita bakalan mencoba guys Untuk mengambilnya Dengan Bimpin dragon mungkin Plus Oke Dia sudah menemukan Gue bakalan Z Brett Nice Sisa 1 biji Si Siapanya Gampang golem di sebelah sana Biar semua Kena tahan badan Lumberjack bisa maju dengan nyaman Dia bakal mini pk Sebentar lagi Dan gue bakal poison spell aja Oke Please Please Matiin dulu valkirinya Nice That's it That's it Please Oke guys Kita sudah sampai ke depan tahunnya Baby dragon di raids Mini pk plus bats Mini pk dihajar sama bats yang di raids Dan So far Gue bakal merelakan tower di sebelah kanan Gue akan rasa 7-60 Tower kiri kita masih full Jadi gue bakal fokus ke arah sana Tapi Gue bakalan Nyulik si ice wizard dulu aja Pake lumberjack gue guys Dan juga minion bakalan belok Tapi yang jelas Dia gak bisa mendapatkan tower kiri gue Di posisi ini Sisa 9 detik 8 7 6 5 4 3 2 1 Dan Yap Itu kemenangan berikutnya untuk kita Setelah nightwitch level 3 Semuanya terasa sedikit lebih enteng guys Sedikit lebih lumayan Dibanding sebelumnya Karena memang guys Satu level nightwitch itu sangat berpengaruh ya guys Gue bakal langsung go ke battle berikutnya Ini sekarang kita sudah masuk ke challenger 2 Yang silver guys Dan ini masih awal season banget Jadi Mungkin Oke Gue bakal langsung turun ini Minion di sebelah sini Oke Lava hound dong guys Gue bingung guys Nenang lava hound Hujur aja Jadi gue bakalan taruh golem di sebelah Sisi yang lain Oke oke Baby dragonnya bakalan terus Ngedorong guys Kita bakalan taruh baby dragon kita Di sebelah sini aja Semoga bisa menyerang Baby dragonnya dia Oke nice Kena Dia punya apa gak Untuk menyerang kita Oke Oh 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 shit 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 Di rage dong Dibikin ngamuk dong guys Si Lava pupsnya Jadi disini oke Untungnya kita punya zap spell Yang akan membantu menghancurkan lava pups Tapi tower kiri kita habis banget sih guys Dan sayangnya gue gak punya arrow di deck ini Gue gak punya arrow Ini berbahaya sekali Jujur aja Tower kirinya disicet sama baby dragon kita Kita kalah level by the way Soal baby dragon Sama lawan kita Oke Sisa 2586 Tower kiri kita sisa 852 Itu gila Dia bakalan melanjutkan dengan push yang sama Lava pupsnya baby dragon Dan gue gak punya apa-apa Untuk nge-stop itu Dan Paling yang bisa gue lakukan adalah Gue bakalan menggunakan baby dragon Untuk menarik perhatian baby dragonnya dia Dan gue bakalan menurunkan night with Untuk Nge Nyicil Lava pupsnya dia ya guys Oh shit Are you being serious bro Nice Oke Disini Oke gak apa-apa lah guys Gak apa-apa lah Gue udah gak mau Lihat lagi lah Itulah Gue bingung loh guys Gue bener-bener Paya guys Dalam nge-counter Serangan Lava Hound guys Lava Loon gitu Gue Gue payah banget Kalau udah nge-counter soal Lava Hound Lalu kalau misalnya Gue main Lava Hound Gue demen Tapi nge-counternya gue gak bisa guys Gue gak ngerti juga kenapa Tinggalkan di komentar Kalau kalian juga memiliki Pengalaman yang sama Kayak gue Kayak Kalian bisa pake satu deck Tapi kalian gak bisa nge-counternya Gue gak tau kenapa guys Paling susah adalah Buat gue untuk nge-nahan Lava Hound Mungkin karena jenis kartu yang gue bawa juga guys Yang gue gak melanjutkan dengan cara seperti ini Dia bakal balon sih sebentar lagi Gue yakin banget Oke enggak Dia memilih untuk Baby Dragon Di sebelah sana Kita bakal langsung nge-poison aja Sebisa mungkin Biar Minion kita bertahan hidup selama mungkin Dan yap Gue bakal langsung nge-zap Di sebelah sana Boom Nadewis bakal kita turunkan Dia bakal mendapatkan satu hit tambahan Kepada Taur kita Baby Dragon yang masih bertahan hidup Golem plus Nadewis kita Sudah berada di depan Taurnya Apa yang bakal dia lakukan guys Kita lihat guys Apa yang bakal dia lakukan Batchnya sudah terlalu rame Dan kita memenangkan pertarungan kali ini Dengan cukup beruntung Tiga kemenangan berturut Setelah Nadewis level 3 Kita lihat guys Seberapa jauh kita bisa terus menang ya guys Kita lawan Jesus Garcia dari kalian Latam Team Trademark Oke Kita lihat guys Apa yang bakal dilakukan oleh si Jesus Garcia disini guys Jangan galak-galak ya Om Oke Ya level 11 by the way Gue bakal menambahkan Nadewis di sebelah kiri aja Dia punya Nadewis level 2 Yang bakalan Jadi gue bakalan menahan serangan Batch dan Nadewisnya dia Menggunakan golem gue guys Dan Nadewis kita bakalan mampu Untuk menyerang dia Dan Soal level drop Dia kalah sama gue Jujur aja kalian bisa lihat sendiri disini Kayak Baby Dragonnya kalah Nadewisnya kalah Dan Knightnya juga untungnya masih belum level mentok guys Jadi gue bakalan Taruh Zep sebelah disini Nah dengan semuanya Baby Dragon bakalan membunuh Knight mungkin Yes please Archernya juga Baby Dragon please Please oke 2 hit apa enggak? Oke enggak guys Karena Baby Dragon kita Belum level 7 Kalau level 7 bisa dapet 2 hit Untuk Archer dengan level turnamen Yang setingkat sama dia Jadi ya Kalau di turnamen setingkat Jadi kalau misalkan Di turnamen Archer bakalan 2 hit Sama Baby Dragon Sedangkan disini Karena Baby Dragon gue masih level 6 Dan semoga bisa level 7 Lebih cepat Jadi kita kalah Tadi Baby Dragon kita kalah sama Archernya Jadi oke Dia juga memainkan deck golem guys Luar biasa Kemiripan diantara kami berdua ya guys Jangan-jangan kami jodoh guys Jangan-jangan dia adalah adik gue yang tertukar guys Jangan-jangan adik gue bukan tompang guys Tapi si Jesus Garcia ini guys Oke 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 Please 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 Hmm Kementerah Potion Spell Oke Kalian lihat sendiri guys Potion Spell bener-bener ngehandle Batchnya dengan sangat luar biasa Baby Dragonnya bakalan gue handle juga Di sebelah sini Tapi Nightwishnya dia gak mati loh Gue gak tau kenapa tadi Dan yap Nightwish kita masih bertahan Hidup dengan darah yang cukup banyak ya guys Jadi Splash Damage Dari Baby Dragon Bakalan membunuh Nightwishnya lawan Dan Baby Dragon bakalan terus tahan badan Lumberjack please Do something please Oke Diturnya doang sama dia dong Ya udahlah Apalagi aku guys Oh nice Nightwishnya dia berhasil kita matiin Dan yap Golem bakalan kita turunkan di depan sana Ditambah dengan Poison Spell Plus Baby Dragon Sebentar lagi Oke gue bakalan taruh Di sebelah sini Poisonnya biar kena ke semua archernya Baby Dragon bakalan kita turunkan juga Lumberjack bakalan kita turunkan juga Biar Nightwishnya mati lebih cepat Dan oke dia udah nge-lightning aja Gue bakalan menurunkan Nightwish berikutnya Di sebelah sini Untuk membantu proses kemajuan Golem kita Dan gue bakalan nge-zap biar Golem kita ngeleduk di depan tawur lawan Dan boom that's it That's it guys Literally gue berhasil memenangkan pertarungan ini Karena troop gue menang level sih Dibanding lawan gue Golem menang Nightwish menang Baby Dragon menang Semuanya menang Dan itulah yang mencoba kita bisa memenangkan pertarungan kali ini Gue gak tau sih kalo selevel gue bisa menang apa enggak Karena dia bermain dengan cukup rapi juga Dari tadi gue liat Gue bakal menyelesaikan dengan Poison Spell Dan bye bye Thank you very much Dan boom 3 crown untuk kita lagi guys Luar biasa Nightwish level 3 for the win Semoga bisa level 4 cepat Kayak miner gue sih guys Gue gak tau kenapa miner gue tuh cepat banget Bisa di upgrade ke level 4 Dapetnya dia mulu dia mulu Gue gak ngerti lagi Oke disini kita melawan Jacob dari klan Red Pack Lihat guys Apa yang bisa kita lakukan ya Oke Lu mau main Cool Come on baby Come on baby Gue bakal menurunkan minion Untuk mempersingat minion dia Oke cool Dark knight Dark prince Bukan dark knight Oke disini minion kita bertahan hidup Satu biji ya guys Oke tapi dia dilock sama towernya lawan Jadi sayang banget Sayang banget Dan dimana Oke Goblin Bakal kita serang Lumberjack di sebelah sini guys Untuk menempatkan Executioner Menuju ke kuburannya Oke Lumberjack kita Gak berhasil nyampe Gak masalah Kita bakal langsung turunin Elixir Collector Kita charge dulu guys Isi dulu guys Bensinnya guys Langsung main lightning spell aja Not so bad Gak apa-apa Karena kita punya golem Yang bakal kita pake nanti Eh eh gak kepencet Gak taro Di sebelah sana Nightwishnya Golem bakal gue taro Di posisi ini sih guys Biar Nightwish gak Gak ngebalep Gak ngelewatin ya guys Oke cool Please Executioner nya ya guys Kita bakal ngepoison sih Di sebelah sini pasti Oke kita bakal ngepoison Oke kita bakal ngepoison spell Di sebelah sana Oh dia juga punya PK Dong Dasar kau PK Oke ledakan golem Menyicil damage Ke si arah Executioner juga Not bad guys Hmm Tapi gue bingung sekarang Gue mau ngapain Gue bakalan taro Seperti ini aja sih Kayaknya Oke nice banget Baby Dragon gue Bakal ngebunuh minionnya Dengan sangat gampang Meskipun PK nya Dicas hingga Kedepan tower kita Untungnya cuma dapat 1 hit Itu pun udah merugikan kita banget Gue bakal langsung Lanjutkan dengan Lumberjack Untuk maju bersama minion And Yes 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 Please please Do something please Nice That's it That's it That's it That's it Please Oke oh Dia cukup pinter guys Untuk menggunakan Tornado di posisi itu Sayangnya Sayangnya Gue bakalan taro Nightwish di belakang sini Dan Baby Dragon Akan menyusul Dia punya Executioner sih Itu yang paling gue sebelin Dari tadi sih guys Oke bakalan gue Barengin aja Kayak gitu Dan cool I guess Oke dia udah pake Lightningnya dia Golem kita ngeleduk Bakalan mendapatkan Beberapa hit Beberapa damage ke towernya Not bad at all for us Kayaknya Cuma melanjutkan dengan Golem di sebelah sini guys Untuk tahan badan Jadi ya Dark Prince nya PK nya Executioner nya Semua bakalan belok Sini cin Belok cin Oke guys Sisa 93 Towernya bangkit apain Kita racun nih guys Untungnya Kita berhasil menang lagi guys So far kita masih belum kalah Jadi kita bakalan go to One more battle Kita lihat Apakah kita bisa Memenangkannya atau enggak guys Karena Nightwish level 3 For sure is Kuat Kuat guys Oke gue bakalan Request kartu dulu Sekarang Gue bingung sih Mau request apa Sebenernya Karena Fireball udah bisa Gue upgrade ke level 10 Nanti gue bakal bikin videonya Untuk upgrade fireball ke level 10 Sekarang belum gue upgrade Mungkin Gue bakal upgrade salah satu kartu Yang gue belum tau apa guys Next Antara Mini P.K. atau Archer sih Kalau gue bilang sih Jadi karena gue belum sure Gue bakal naikin Mini P.K. dulu Karena Mini P.K. udah yang merupakan Paling dekat Menuju ke Oke ini kenapa sih Ke level 10 Ya sisa 115 unit lagi Dan gue bakal lakukannya Dan kita sekarang Masuk ke battle terakhir Di video ini guys Semoga bisa kita menangkan Kita lawan Klemen Dari klan STI Killers Number 2 Elixir Collector Kita turunkan Bener-bener sih guys Gue gak Tegang Ngeluarin duit Untuk Nge-up Elixir Collector gue Karena mahal banget 20.000 gold Untuk upgrade Satu level Elixir Collector Yang rasanya Gak terlalu berasa Yang tidak terlalu berasa Untuk kita guys Jadi Nantilah Mungkin nanti Gue bakal upgrade Cuma gak sekarang Oke Oke Gue bakalan taro Poison spell di sebelah sana Biar bombernya mati guys Oke Gue salah Gue salah besar Di sebelah sana Harusnya gue tidak membiarkan bomber Menyerang tower gue Seperti itu Karena itu sangat Menyakiti gue Dan gue bakalan menambahkan Oh Tower kita udah down Oke Gak apa-apa Golem kita masih Cukup sehat Untuk maju ke arah tower lawan Gue bakal siapin zap Untuk apapun yang kalian turunkan Dia menurunkan arrow Gue bakal turunkan lumberjack Oh Shit Please Biar bats bisa membantu kita Dalam membersihkan para minion Minionnya Dan lumberjack Bakalan menebang Towernya Dengan cukup enak guys Di sebelah sana Kalian lihat sendiri Abis satu tower untuk kita Untungnya dia level 10 sih guys Jadi daerah towernya Gak banyak-banyak banget So We can still do something right We can still do something right Biar menurunkan Elixir collector berikutnya Di sebelah sana Semoga Ayo-ayo Elixir collector gue yang tengah Ayo-ayo Nice Bombernya gak bakal mendapatkan apa-apa Baka mati sama king tower kita aja Dia sebentar lagi Dan Yep Nice Yang gue menurunkan Golem berikutnya Di sebelah sini Dia menurunkan giantnya guys Cool Kita punya poison spell Untuk witchnya dia Jadi kita gak perlu terakhawatir What is next Please What should I do Oh Okay cool Hmm Menurunkan ini mungkin Poison spell Untuk membersihkan semuanya Di sebelah sana Dan Dia punya arrow guys Itu yang harus kita ingat Dia punya arrow Jadi kita harus berhati-hati Menurunkan minion Dan kalau dia menggunakan arrow Untuk membersihkan Batch gue Itu adalah kesempatan yang sangat baik Untuk kita Untuk bersinar Dan memenangkan pertarungan ini Jadi disini Kalian bisa lihat sendiri Bombernya bakalan dihajar Sampai bedekan yang sedang ngamuk Nightwish kita yang ngamuk Sangat luar biasa guys Wow Nice Not bad Dia punya arrow Dia punya arrow Gue bakalan nightwish aja Karena dia punya arrow Oke Hampir aja gue menurunkan minion Yang bakalan cuma di arrow aja sama dia Jadi gue bakalan turunin lumberjack sekarang Baby dragon sekarang Dan Membersihkan Cool Dua tower download untuk kita guys Wow Gila 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 Nightwish level 3 Imbah banget sih guys Gue bener-bener ngerasa GG banget sih ini Nightwish level 3 Dan reds Dari Lumberjack Sangat membantu kita juga Di kesempatan kali ini Karena beds kita bakalan ngamuk banget Jadi beds itu Nightwish itu bisa di reds Bisa di clone Tergantung kebutuhan kalian Kalau disini Karena gue butuhnya lumberjack Untuk bantu Serangan Itulah kenapa Otomatis punya range Jadi guys Full win untuk kita hari ini Gak ada kalah sama sekali Itu luar biasa sekali guys Sekali lagi Nightwish level 3 Itu bagus banget Semoga Supercell baik hati Memberikan gue banyak Nightwish Biar gue bisa upgrade ke level 4 Nantinya Dan Yap Nanti bakal gue kembangin lagi Dan guys Jangan lupa tinggalkan like kalian Kalau kalian suka Buat yang belum subscribe Ayo subscribe dulu Di Alvin Gaming Karena bakalan sangat berarti guys Subscribe kalian Untuk channel gue Untuk terus membuat video-video Yang berkualitas Baik untuk Class Royale Ataupun game-game lainnya Dan buat kalian yang belum ngecek Game Arena Master Di video gue Kalian harus ngecek Karena itu game seru banget Gak kalah dengan Mobile Legends Gak kalah dengan Mobile Arena Dan ini bukan endorse sama sekali Karena gue ngarasa gitu Game fun Kalau gak fun gue gak bakal mainin Jadi guys Itu aja dari Alvin Gaming Semoga kalian suka Jangan lupa like, comment, subscribe And see you again In the next video Bye